Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman-teman Kali ini Nyai Met mau masak Baso aci Tapi sebelumnya kita bikin dulu isiannya Bahannya seperti ini Ini ada ayam cincang Dan Bawang merah, bawang putih Oke Kita tumis dulu ya Ininya isiannya Kita tumis dulu Bahan untuk isian Basoknya Kali ini Nyai Met Masaknya gak ditemani sama Bang Emet Bawang merah, bawang putih selamat menikmati tambahkan merica lalu pakai bumbu penyedap penyedap penyedapnya itu apa? garam garam secukupnya sudah matang ya teman-teman ya ini ya ayamnya sudah matang lahan isiannya nah sekarang kita membuat adonan basoknya namanya kan basok aci jadi terbuatnya dari aci kali ini aku mau pakai ukur takarannya pakai takaran gelas ya supaya apa? supaya lebih mudah apa? tiga ukurannya tiga gelas tiga gelas ini tiga gelas aci apa? tepung sagu kalau orang Sunda bilang ya tepung aci tiga gelas tepung terigunya satu gelas jadi perbandingannya tiga berbanding satu kedua tepung ini diaduk dulu diaduk terus tambahkan air panas tambahkan air panas kuleninnya pakai tangan ya teman-teman tapi tangannya yang bersih tadi udah cuci tangan aku ya tambahkan merica lalu garam dan penyedak ini diaduk teman-teman ya sampai kali seperti ini baru dicetak nanti kita udah seperti ini untuk memudahkan mencetaknya jangan terlalu becek seperti ini jadi lebih gampang dicetaknya ya kita mulai cetak ya ini kita sambil mencetak sambil kita didihkan air ya untuk merebusnya kita isi dengan isian yang sudah tadi kita tumis kebanyakan gak isiannya apa-apa biar enak jadi kita langsung masukin ya oh iya air rebusannya pakai air ya pakai minyak supaya gak lengket ini sudah mengapung ya teman-teman sampai mengapung ini udah matang kita coba angkat kita coba ya mengecek matang masih panas udah penasaran teman-teman ini udah dicetak tinggal kita rebus airnya harus mendidih dulu ya mendidih banget bukan kayak tadi bawangnya perang mateng direbus sampai ngembang ke atas timbul-timbul ke atas tapi tunggu dulu sebentar masih agak putih ini naik ke atas seperti ini penampakannya penampakan cilok atau baso aci ini nanti kita bikin besok kuahnya ya ini kita diamkan dulu atau kita makan pakai sawah sambal aja udah enak pakai sawah sambal enak pakai kuah juga enak nanti untuk kuahnya di sesi berikutnya ya teman-teman oke oke sudah sampai sini baso acinya sudah jadi besok kita makan bikin kuahnya atau kita bisa makannya sementara ini pakai sawah sambal atau pakai bumbu kacang oke thank you assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati